Atau apa untuk menaikkan pajak? Hati-hati lho, rakyat tuh sensitif kalau pajak dinaikkan. Ya, Mas Gibran yang terhormat. Sesi tanya-jawab dalam debat calon wakil presiden malam tadi berlangsung seru. Sosok calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka yang menjadi sorotan. Gibran disebut menggunakan trik Jokowi saat debat capres sebelumnya, yakni menyerang namun tidak bertahan. Bahkan di saat mendapat pertanyaan dari calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD, Mahfud sampai terlihat panas mempertanyakan soal pajak yang menjadi visi-misi pasangan calon Prabowo Subianto Gibran Raka Buming. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu sampai mengingatkan agar Gibran tidak main-main dengan yang namanya pajak. Sebab rakyat sangat sensitif, akhirnya satu pendapatan negara tersebut. Apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan teks rasio? Anda bicara 23 persen, 23 persen dari apa ini? Kalau Anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan rasio atau teks rasio pajak. Kan kalau persen kaitannya dengan PDB, apa 23 persen dari APBN atau apa? Kalau 23 persen dari APBN itu salah, karena sekarang saja sudah 82 persen, dengan teks rasio sekarang hanya 10,5, sumbangan terhadap APBN itu 20 persen. Saya ingin tanya, 23 persen itu dari apa? 23 persen dari PDB atau dari APBN atau apa? Untuk menaikkan pajak. Hati-hati loh, rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan. Karena kita sudah berkali-kali nawarkan teks amnesti, juga tidak jelas hasilnya. Kemudian teks pajak itu, insentif pajak sudah ditawarkan oleh pemerintah. Benar-benar dapat yang mau, karena diperas-peras juga jadi alat nigu di kantor pajak. Nah, oleh sebab itu ini harus jelas. 23 persen dari APBN selesai. Silahkan. Harap menang. Masih lanjut, masih lanjut. Silahkan. Pak, yang saya klarifikasi tadi adalah teks rasio dan menaikkan pajak, Pak. Itu beda. Kita, kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Sekarang NPWP, yang punya NPWP ini baru 30 persen. Artinya apa? Kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Saya tahu pasti pada negative thinking. Tidak, kita tidak akan memberikan UMKM. Yang di bawah omsetnya 500 juta. Pajaknya nul. Pengen modal 200 juta. Kur. Tanpa agunan. Tidak ada yang memberatkan, Pak. Terima kasih.